Bismillahirrahmanirrahim Sebelum Mus'haf Uthmani ada bagaimana? Sebelum Mus'haf Uthmani ada maka para sahabat menuliskan Mus'haf versi bacaan yang mereka terima dari Nabi masing-masing Kenapa? Karena Nabi ternyata menerima Al-Quran dengan tujuh huruf Misal kita baca Ibn Mas'ud menerima dari Nabi Kita menerima dari Imam Hafs Ibn Mas'ud membaca Beda atau sama tulisannya? Beda Ibn Mas'ud dengan Mus'haf sendiri Sahabat yang lain dengan Mus'hafnya masing-masing Ada sahabat itu yang hafal 30 juz Tapi tulisannya cuma punya sebagian Ada sahabat yang tulisannya punya 30 juz Tapi hafalnya cuma sebagian Akhirnya dikumpulkanlah seluruhnya pada masa Abu Bakar sebelumnya Untuk menggenapkan 30 juz Al-Quran Jangan sampai tercampur sama hadith Jangan sampai tercampur sama ayat-ayat yang sudah dihapus Begitu Udah jadi 30 juz Tapi Abu Bakar tidak melarang Baca dengan versi manapun Silahkan Pada masa Sayyidina Uthman Ibn Affan Terjadi perluasan wilayah Udah jauh Udah di luar Arab Sampai ke Irak Sampai ke Uzbekistan Sampai ke Kazakhstan Nah daerah-daerah yang jauh dari Arab ini Kemudian kan belajar dari orang yang berbeda Ada yang belajar dari jalurnya ke Imam Ali Belajar dari jalurnya ke Ibn Mas'ud Dari jalurnya Uthman Ibn Affan Bacanya beda-beda Yang satu Yang satu Ketika mereka saling tahu apa yang terjadi Ghirohnya para tabi'in itu kan besar-besar Kalau ada perbedaan sedikit dianggap Sesat Bida'ah Maka terjadi peperangan diantara para tabi'in Yang menjadi saksi adalah Hudhaifah Hudhaifah akhirnya kembali ke Madinah buru-buru Wahai Sinan Uthman terjadi fitnah Maka satukanlah Al-Quran Satukanlah Al-Quran Oleh karena itu Disatukanlah Al-Quran pada masa Uthman Ibn Affan Berdasarkan apa? Dua Yang pertama Bacaan yang paling banyak diamalkan sahabat Misal Kalihni l-mangfush Kalihni l-mangfush Kalihni l-mangfush Kasufi l-mangfush Satu orang Ini kalihni l-mangfush Yang ditulis yang mana? Kalihni l-mangfush Disini Wama khulakad zakar wal-ungta Wama khulakad zakar wal-ungta Dari sahabat senior Para kori Di antara para kori Yang dikumpulkan itu adalah Uthman Ibn Affan sendiri Beliau kori Ali bin Abi Talib Ketua panitianya Zaid bin Thabit Kemudian Ubay bin Kaab Abdullah bin Mas'ud Dan para sahabat kori yang masih hidup Sekitar lima puluhan kori Jadi gak semua sahabat nabi itu kori Enggak Gak semua sahabat nabi kori Yang paling populer Yang paling populer cuma lima Uthman Ali Zaid Abdullah bin Mas'ud Dan Ubay bin Kaab Ini paling populer Kori paling besar Sahabat Cuma lima Begitu Pada saat itu kemudian Zaid mengumpulkan para kori Dan menilai dari dua sisi Yang pertama dilihat dari bacaan yang paling banyak diamalkan Ada pun yang kedua Kalau bacaannya seimbang Atau misalnya Dari sepuluh kori yang datang itu Ada sembilan bacaan Gak ada yang Gak ada yang mayoritas Susah Maka bagaimana Dicari bahasa Quraysh Dicari bahasa Quraysh Ini Buyut Ini biut Misalnya Ditulis Ba Ya Wauta Tulisannya sama atau beda? Tulisannya sama Tapi cara baca tetap beda Maka sebetulnya Musab Uthman itu nanti juga Masih menimbulkan Masalah Dalam artian Enggak Enggak tuntas persoalannya di Musab Uthmani Intinya Sayyidina Uthmani Ibn Affan itu adalah Menyatukan bacaan yang masih berbeda Beda Dalam apa? Dalam sebuah mushaf Yang kemudian Musab ini disebut dengan Musab Uthmani Ada sekitar tujuh salinan Disebarkan Ke beberapa tempat Namun ini jadi persoalan adalah Bahwa musab Uthmani itu Tidak memiliki Tanda Baca Ini contohnya Surat apa ini? Surat cinta? Surat Al-Quran Betul Bismillahnya udah kebaca Bismillahnya ya Bismillahirrahmanirrahim Kul A'udhu Birabbin Nas Enggak ada titik Enggak ada koma Enggak ada harokat Enggak ada tanda Ayat Apalagi wakaf ibtidak Belakangan wakaf ibtidak itu Tandanya Karena bacaannya seperti ini Maka Tetap menimpulkan Masalah Dimana masalahnya? Ya cara bacanya Akhirnya masih ada yang beda Padahal sudah diseragamkan Makanya Uthmani ibn Afan Ketika bikin musab ini Langsung Di Irak Kirim sama korinya Siapa? Disini kirim sama korinya Terus semuanya Ada tujuh Tujuh persebaran Ada tujuh persebaran Sampai kemudian Muncul Pembaharuan demi pembaharuan Apa itu? Ada muncul tanda baca Ada muncul harokat Muncul dan sebagainya Yang disebut musab Uthmani itu apa? Yang disebut musab Uthmani adalah Batang tubuh tulisan yang ini Tidak boleh berubah Tanda baca silahkan Ini namanya rosem Namanya rosem Tanda baca bukan rosem Kalau tanda baca Itu namanya dobat Termasuk hamzah Karena hamzah di musab Uthmani gak ada Maka walaupun dia huruf Masuknya dobat Jadi ada rosem Ada dobat Kalau rosem Ilmu yang mempelajari Mana yang paling asli Dari rosem Uthmani Itu rosem Kalau dobat Ilmu tanda baca Setidaknya ada Tiga jenis tanda baca Yang berlaku Di dunia hari ini Pertama Tanda baca Madinah Yang kedua Tanda baca Maroko Yang ketiga Tanda baca Bombay Tanda baca Bedakan antara rosem dan dobat Rosem ini doabit Kalau dobat itu mutazairat Bisa berubah Kalau ini gak bisa berubah Sawabit Ini sawabit Gak bisa berubah Sesuatu yang sabat Sawabit Gak bisa berubah Kalau yang dobat itu mutazairat Bisa berubah-ubah tergantung Kemudahan Standarnya tidak ada Yang penting mudah dibaca Begitu Apakah wajib Al-Quran Menggunakan rosem ini Dalam artian Misal Bismillahirrahman Man baca panjang atau pendek Kenapa disini gak ada alifnya Karena wahyu gak ada alifnya Boleh gak Kalau kita tambahin alif Supaya gak salah baca Nah inilah yang Menjadi polemik Mayoritas ulama Jumhur Ulama Gak boleh menambah Atau mengurangi huruf Satupun Yang namanya Al-Quran Gak boleh ditulis Dengan tulisan Tangan biasa Sesuai dengan Kamus Ar-Rahman Kalau lihat di kamus Ada alifnya Tapi Kalau di Al-Quran Tidak boleh ada alif Kenapa? Karena rosemnya Tidak ada alif Itu maksud rosem Kalau tanda baca Di alif berdiri kah Alif kecil kah Itu bebas Itu tanda baca Bebas Itu tanda baca Jadi bedakan antara rosem dengan Dobet Begitu Ini namanya rosem Mayoritas ulama mengatakan Tidak boleh berubah sedikitpun Kalau dobet Silahkan Mau diubah pun Tidak apa-apa Wallahu a'lam Difahami insyaAllah ya Ini huruf Kah Perhatikan huruf Kah Zaman dulu Ada rosem Ada dobet Ada hot Kalau hot itu font Kalau font lebih bebas lagi Mau pakai font apa Bebas Zaman dulu fontnya Font begini Namanya font Kufi Kalau ini font Sulut Bebas Kalau yang dimushab kita sekarang Makanya font Nasr Bebas Boleh berubah Kah Zaman dulu begini bentuknya nih Kah Zaman dulu begini ya Kemudian Lama-kelamaan Allah Entah kecapean Entah apa Peregangan gitu ya Nah gitu Nikah peregangan Semakin Tahun Berlanjut Semakin berdiri dia Lama-kelamaan Begini ribet Nulisnya Dipotong aja lah Atasnya Biar gampang nulis Iya Pas dipotong Eh 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 Mirip lam Untuk membedakan Dengan lam Bagaimana Bukan Hamzah Diletakkan Huruf Kaf Aslinya Tuh Cuma Karena huruf Kaf Aslinya ini Terlalu Ribet Nulisnya Akhirnya Dipersingkat Dan dipersingkat Lagi Kan zaman dulu Pakai tinta Lebih singkat Begini Fred Daripada Nah Lebih singkat Begitu nulisnya Lebih singkat Ini kaf Ini lam Untuk membedakan kaf Dengan lam Begitu Iya Cickel bakalnya Kalau Hamzah Ini kalau Hamzah Siapa yang menemukan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi Akhir abad ke Dua Akhir abad ketiga Berarti ya Abad kedua Akhir abad ketiga Eh Akhir abad kedua Awal mau masuk Abad ketiga Dipotong Nah Begitu Ini Hamzah Jadi zaman dulu Nggak ada Hamzah Hamzah ini Hamzah ini adalah Untuk menunjukkan Bahwa ini bukan Alif tapi Hamzah Jadi Hamzah ini Dobat masuknya Dia bukan Rosem Mau ditulis atau enggak Sama saja Yang penting Rosemnya ada Alif Alifnya nggak boleh dihilangkan Mentang-mentang Ini kan zaman dulu Alif karena nggak ada Hamzah Ya udah sekarang Alifnya hapus aja Nggak bisa Alifnya nggak bisa dihapus Nggak boleh dihapus Kan itu Rosem Alif itu Rosem Sod Dod To Zaman dulu Bentuknya sama Nah itu Sod Dod 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 Empat huruf Cara ngeperennya bagaimana Konteks Makanya zaman dulu itu Mushaf Tidak berdiri sendiri Kecuali ada Orang yang hafalnya Jadi kalau kita belajar sendiri Pakai mushaf Nggak bisa Karena kita nggak tahu ini Sod Ini Dod Ini To Atau Dho Untuk membedakan apa Dipanjangkanlah yang To dengan Dho Ternyata masih kurang juga Tambahin Ti Ti Zaman sekarang Masih kurang juga Ditambahin warna Buat Buat Tajwid Iya kan Tapi tetap aja Masih banyak yang berantakan bacanya Begitu Begitu ya Domatain Zaman dulu tulisnya Un Un Ajrun Sami'un Lama-kelamaan Unnya dibalik Nah begitu Silah Ini Tanda Hamzah wasal Yang tadi saya bilang mirip Kecebong itu ya Ini namanya Ini namanya silah Tanda silah Ini bukan domah Ini silah Menunjukkan bahwa disini Bukan alif Juga bukan hamzah Kalau ini hamzah kotok namanya Hamzah kotok itu Hamzah yang asli Yang bisa dibaca di tengah Dan di awal Kalau ini hanya Dibaca di awal saja Hamzah wasal Yang terakhir Ini mad Ini penting Pengajar Al-Quran Harus tahu namanya Nama ini namanya Tanda mad Zaman dulu ditulis Mim dal Mad Mad Untuk mempermudah penulisan Kepala mimnya Dihilangkan Tapi karena kurang indah Akhirnya diperindah Cuma kan yang jadi masalah Zaman dulu itu Tidak ada titik Tidak ada harokat Makanya Walaupun sudah diseragamkan oleh Sayyidina Uthman ibn Affan Tetap terjadi perbedaan Cara baca Yang sekarang itu menjadi Seribu tadi Contohnya bagaimana Contohnya begini Tidak apa sedikit ya Tidak banyak juga Tidak apa Ini bacanya apa Tergantung konteks kalimat Bisa dibaca Ha Bisa dibaca Ha Bisa dibaca Ja A Zaman dulu ingat Tidak ada Hamzah Zaman dulu Hamzah Tidak ada bentuknya Berarti seperti ini di Al-Quran Kalau ada tulisan Ja Jadi zaman dulu Tulisan Ja Seperti ini Ha Begitu Ha Contoh lain Contoh lain Bacanya apa Tergantung Konteks kalimat Bisa dibaca Malak Malik Milk Malik Mulk Tergantung konteks kalimat Tergantung Maka ini semuanya sah Bacaan seperti ini Selama standarnya ada sohi Sesuai dengan rosem Tidak Sesuai tiga-tiganya Sesuai rosem Itu maksudnya Sesuai rosem Yang ini sesuai rosem Ini sesuai rosem Ini sesuai rosem Terus ini dari mana Ini mah tanda baca Bebas tanda baca Mempermudah saja Atau Ini nih Bisa dibaca Kufuan 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 Yang terakhir Baca apa nih Silahkan Coba bacanya apa Karena zaman dulu Gak ada titik Gak ada harokat Kita bingung cara bacanya Ternyata Yang datang dari sahabat Ada dua cara baca Yang pertama Sahabat membacanya Fata Bayyanu Yang kedua Bacanya Fatata Batu Fatata Bayanun Fatata Batata Dua-duanya sah Berarti Maka dua-duanya sah Bacaan seperti ini Sesuai dengan rosem Sesuai dengan rosem Sesuai dengan rosem Ini rosem Mau Fanya kita sekarang Zaman sekarang Untuk membedakan Fat dengan kuf Fat titik satu di atas Kuf titik dua di atas Bebas Atau misalnya kita bikin Standar sendiri Saya mah fa Pengennya di samping aja Di titiknya Bebas silahkan Yang penting rosemnya Tidak berubah Kalau di Marokok Fatnya titiknya Di bawah satu Kufnya di atas satu Begitu Seperti itu Wallahu'a'lam Baik ya Baik ya Tidak 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 Tidak